Hai semeton selamat datang di kanal balijani kali ini Tutsugi akan menuturkan kisah mengenai asal-usul area kenceng tegak kori dari babat yang pernah ditulis kita dapat mengetahui bahwa area air kenceng tegak kori sesungguhnya putra dalam seri krisna kepakisan pertanyaannya mengapa seorang putra raja bisa bergelar area dan menjadi bagian dari keluarga area kenceng silahkan simak penjelasannya setelah ini kisahnya berawal dari acara sidang di balerung istana yang dihadiri oleh para area dan menteri pada saat itu tampak area kenceng memakai sumpang bunga cempaka wilis bunga yang sebenarnya hanya boleh digunakan oleh Sri Aji Dalam karena telah melakukan pelanggaran maka area kenceng mendapat hukuman dan hukuman yang dijatuhkan kepadanya adalah diturunkan dari ketudukannya semula sejak saat itu area kenceng menjadi kepala pemeliharaan istana dengan demikian ia harus tinggal di istana dan meninggalkan anak serta istrinya di buahan tabanan sebagai abdi Dalam area kenceng sangat akrab dengan putra Sri Aji Dalam yang baru bisa merangka suatu ketika saat Dalam sedang bersidang di balerung putra Dalam yang diasuh oleh area kenceng tanpa sepengetahuannya merangka ke balerung mendekati Dalam dan kemudian naik ke bahu Dalam yang sedang memimpin sidang Sri Aji Dalam sangat marah kepada area kenceng yang telah alfa dalam mengasuh putranya gara-gara kejadian itu Dalam lantas menyerahkan putranya kepada area kenceng untuk dijadikan anak angkat dan diberi gelar area kenceng tegak kori area kenceng malah senang selain mendapatkan seorang putra yang dipersaudarakan dengan putranya sendiri area ngurah tabanan ia juga dibebaskan dari hukumannya seiring berjalannya waktu jalinan persaudaraan antara area kenceng tegak kori dan area ngurah tabanan semakin akrab akan tetapi setelah area ngurah tabanan berumah tangga terjadi kesalahpahaman oleh karena istri area ngurah tabanan terlalu dekat dengan area kenceng tegak kori area ngurah tabanan jadi sangat cemburu dan lantas membunuh istrinya peristiwa itu membuat area kenceng tegak kori merasa tidak enak maka serta merta ia pergi menuju songan kintamani disana ia lalu bersemadi dalam semadinya ia didatangi oleh Dewi Danu yang kemudian menganugerahinya peti tempat kinangan dari perunggu dan juga kesaktian untuk memperkecil berdiri agar bisa masuk ke dalam peti kinangan itu ada pula pesan Dewi Danu bahwa area kenceng tegak kori kelak akan menjadi junjungan dan ia disarankan untuk berjalan menuju tonjaya atau tonje yang merupakan wilayah kekuasaan pasak bernese dan saudara-saudaranya Ketika area kenceng tegak kori sampai di tempat itu pasak bendese dan saudara-saudaranya sedang menyelenggarakan upacara dewayatnya adapun saudara-saudara pasak bendese adalah pasak gaduh pasak dangke pasak kebayan pasak ngukuhin pasak salahin dan pasak tangkas disebutkan bahwa mereka itu tidak memiliki raja karena hari sudah larut malam dan sepi maka area kenceng tegak kori meletakkan peti kinangannya di atas kori pemedal merajaan pasak bendese setelah itu ia duduk bersemadi mengecilkan diri dan lantas masuk kedalam peti kinangan besok paginya peti kinangan itu ditemukan oleh pasak bendese dan saudara-saudaranya mereka tertegun dan heran melihat manusia kerdil yang tiba-tiba keluar dari peti kinangan itu begitu manusia kerdil itu menapak di tanah ia seketika membesar seperti semula kemudian terjadilah percakapan diantara mereka dari percakapan itu pasak bendese dan saudara-saudaranya akhirnya jadi tahu bahwa manusia kerdil itu adalah putra dalam samperangan alias Sri krisna kepakisan akhirnya atas restu dalam samperangan maka diangkatlah haria tegak kori sebagai raja junjungan pasak bendese dan saudara-saudaranya di negara badung dengan gelar sirah area kenceng tegak kori mereka lalu membangun istana di pinggir sungai ayung dengan ibu kota bernama benculuk yang artinya sama dengan buahan atau jambe atau pucangan sirah area kenceng tegak kori memerintah dengan bijaksana sehingga banyak pendatang dari luar daerah akhirnya menetap di menculuk pada abad ke-15 keturunan area tegak kori telah mencapai dinasti ketiga atau keempat dalam perkembangannya wilayah kekuasaannya semakin luas akhirnya dinasti area kenceng tegak kori membangun istana yang dinamai puri satria pada generasi ke-6 dan ke-7 pada pertengahan abad ke-16 dibangunlah istana di tegal badung begitulah dalam perjalanan sejarahnya keturunan sirah area kenceng tegak kori menempati tiga istana dari benculuk satria sampai badung dinasti mereka tercatat pertahan sampai abad ke-18 sekitar tahun 1751 demikian sekilas mengenai asal-usul area kenceng tegak kori konten ini dibuat dengan merujuk buku yang berjudul babad igustimurah telabah buku ini ditulis oleh dokter igustimurah Sugiada semoga ada manfaatnya terima kasih telah menonton